Kita awal informasi pertama dari Jombang saudara aksi anggota polisi di Jombang yang menganyai sopir truk viral di media sosial. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak akhirnya dapat berdamai. Inilah video amatir tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polres Jombang. Melihat tindakan polisi, sang sopir berusaha menghalanginya dan tetap berada di dalam ruang kemudi. Periswa itu terjadi saat sopir truk tak menghiraukan imbauan untuk berhenti. Melihat hal itu, polisi berusaha mematikan paksa mesin kendaraan namun mendapatkan perlawanan dari sang sopir. Polisi yang tak sabar kemudian memukul wajah sang sopir hingga lebam. Tak berselang lama, video tersebut menjadi viral di media sosial dan terus dibagikan ke berbagai grup. Setelah memastikan bahwa polisi yang berada di video tersebut merupakan anggotanya, Kapolres Jombang langsung memanggil kedua belah pihak. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai. Tapi dari belakang ada motor yang nyalip, posisi marka panjang. Kalau marka panjang itu tidak boleh nyalip. Saya pikir itu mau memberhentikan motor, saya terus. Saya jalan sudah kelewat dua lampu merah. Otomatis sudah jauh, saya melihat kesepian tidak ada. Begitu, bapak polisi menempel sebelah saya, tortot saya sen kiri. Sen kiri saya buka kaca langsung di. Sementara itu, Kapolres Jombang mengaku akan tetap melakukan proses pemeriksaan kondo etik terhadap anggota Satlantas yang melakukan aksi kekerasan terhadap sopir. Meski telah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak, pemicunya adalah karena adanya kesalahpahaman. Peristiwa viral di media sosial, di mana ada perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kami di lapangan terhadap korban, saudara A. Dan sudah kami klarifikasi melibatkan propampores. Dan kami pertemukan, kami tanya asal-muasalnya memang ada mis. Dan Alhamdulillah, kedua belah pihak bisa untuk memahami dan menyadari dan berdamai. Saya kira itu. Ada sanksi, Nang, buat anggota? Untuk anggota kami tetap dan kami pastikan tetap melaksanakan proses kondo etik karena bagaimanapun tindakan kekerasan itu tidak dibenarkan di luar konteksnya.